Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warga net yang saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini sesuai dengan permintaan kalian Saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di Liga Champions Babak 16 besar lag pertama antara Liverpool vs Real Madrid yang akan dimainkan dini hari nanti Seperti yang kita pahami teman-teman bahwa pertandingan ini adalah Ulangan dari pertandingan final musim lalu yang berhasil dimenangkan Real Madrid dengan skor tipis 1-0 Jika kalian nonton pertandingan final tahun lalu maka kalian bisa perhatikan bahwa Liverpool mendominasi jalannya pertandingan Mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang Bahkan saya ingat ada sekitar 9 penyelamatan krusial yang dilakukan oleh Courtois Tapi pada akhirnya Real Madrid dengan salah satu peluang terbaik mereka di pertandingan tersebut Berhasil mencetak gol melalui Vinicius Junior Padahal dari jalannya pertandingan final tahun lalu tersebut Tampak jelas para pemain Real Madrid memilih bertahan dan mengandalkan counter attack Sedangkan para pemain Liverpool bermain all out Tapi tampaknya mereka tidak bisa menaklukkan Thibaut Courtois Nah untuk pertandingan Per-8 final ini tentu situasinya berbeda teman-teman Karena kedua tim sekarang punya beberapa pemain baru Seperti di Liverpool ada Gakpo Ada Darwin Nunes Dan juga ada pemain muda mereka ya Bayjetic yang sekarang permainannya semakin menawan Sedangkan di Real Madrid sekarang kita tahu ada Chouamini Yang menggantikan Casimiro Sekarang Kamavinga juga kemungkinan menjadi starter ya Walaupun Kamavinga kan musim lalu sudah berada di Real Madrid Tapi dia lebih sering masuk Sebagai pemain pengganti Dan juga ada Rudiger di Real Madrid Tapi suasananya akan sama Yaitu suasana yang kompetitif Karena dua tim ini Adalah dua tim yang besar di Eropa teman-teman Dua tim Yang punya sejarah yang luar biasa di Liga Champions Walaupun Real Madrid Jauh lebih unggul daripada Liverpool Dari segi trofi mereka di Eropa Tapi Liverpool juga adalah salah satu tim lainnya Yang disegani di Eropa teman-teman Dan dengan Jurgen Klopp Mereka telah berubah menjadi tim yang sangat kuat Ketika bermain di Liga Inggris dan juga di Eropa Memang musim ini Liverpool tidak seperti biasanya Karena ada banyak pemain baru di Liverpool Betul kan teman-teman Dan juga ada salah satu pemain penting mereka Sadio Mane Yang telah pindah ke Bayern München Itu yang menyulitkan pemain-pemain lain di depan Untuk mendapatkan ruang Dan juga dalam urusan mencetak gol Sedangkan di Real Madrid Kita tahu kehilangan Casimiro Sangat terasa Memang banyak yang menilai Bahwa kan sudah ada cuam ini Dia bisa mengisi Belum Belum waktunya bagi cuam ini Untuk mengisi pos dari Casimiro Walaupun permainannya bisa diandalkan Tapi Casimiro adalah pemain yang sangat beda teman-teman Apalagi dari segi mental Jadi Casimiro itu adalah pemain yang sangat tangguh di tengah Secara teknik Cuamini juga bisa bermain mirip seperti Casimiro Tapi dari segi mental Kalau saya melihatnya Casimiro itu jauh lebih kuat Maka itu ketika Casimiro itu main Maka Modric dan juga Cruz Akan lebih leluasa untuk membantu serangan Bagi timnya Nah untuk pertandingan dini hari nanti Kita tahu ada banyak pemain yang absen Dari masing-masing tim ya teman-teman Seperti di Liverpool Konate, Luis Dias Dan juga Thiago yang belum bisa bermain Serta Darwin Nunes yang diragukan untuk tampil Nah jika Darwin Nunes tidak bisa turun Maka kemungkinan Joteng akan mengisi posnya Sedangkan di Real Madrid teman-teman Mereka diberitakan kehilangan cuam ini Tony Cruz dan juga Mendy Waduh ini 3 pemain penting juga Lu di squad dari Real Madrid Apalagi Tony Cruz dan juga cuam ini Serta Karim Benzema diragukan untuk tampil Jika Karim Benzema tidak bisa turun Tentu akan sangat sulit bagi Real Madrid Untuk mencetak gol Saya mengatakan sangat sulit Bukan berarti tidak mungkin Artinya jika Karim Benzema tidak bisa turun Maka kemungkinan Rodrigo yang akan mengisi posisinya Berarti Valverde dan juga Vinicius Junior Harus bisa melakukan pergerakan penetrasi Kedalam kotak penalti pertahanan Liverpool Agar Rodrigo itu bisa mendapatkan open space Nah feeling saya teman-teman Dari susunan pemain Atau starting line up Kemungkinan besar Jurgen Klopp Akan mengandalkan wonder kid Liverpool Yakni Stefan Bayjetic Yang memang belum banyak mencetak gol Tapi permainannya sangat baik Dalam urusan mendukung serangan dari Liverpool Jadi para pemain yang bermain di lini depan itu Mendapatkan bala bantuan dari lini tengah Jadi para pemain dari Liverpool di lini tengah Bukan saja urusannya melakukan pressing Tapi juga bisa support Dalam urusan membangun serangan Dan sepertinya dia akan kembali didampingi oleh Fabinho dan juga Henderson di tengah Dan di depan jika Nunes tidak bisa bermain Maka Jota atau Firmino yang bisa diturunkan Ada Gakpo yang sudah bisa mencetak gol Ada juga Salah dan di pertahanan tentu Matip dengan Van Dijk Kemudian ada Robertson di sebelah kiri Ada Trent di sebelah kanan dan Ellison sebagai penjaga gawang Dari Real Madrid Jika Karim Benzema tidak bisa turun Maka kemungkinan Rodrigo yang akan bermain Sebagai striker dan di kanan ada Valverde Di kiri ada Vinicius Junior Dan di tengah Kemungkinan yang akan diturunkan adalah Kamavingga pengganti dari Chouamini Dan Danise Bayos pengganti dari Kruz Memang mereka Permainannya tidak seperti Chouamini ataupun Kruz ya Tapi paling tidak mereka bisa menggantikan lah dua pemain tersebut ya Dan ada Luka Modric Di sebelah kanan biasanya dia bermain Meskipun di tengah Dan di belakang Sepertinya Alaba di kiri Di tengah ada Rudiger dan juga Militao Dan di kanan ada Karwahal Serta penjaga gawang Kortoa Tentu Liverpool diuntungkan ya teman-teman Karena bermain di kanan sendiri Dan sebetulnya kalau kita Berbicara dari segi beban Ini para pemain Liverpool yang punya beban yang besar loh Karena mereka sudah lama tidak bisa mengalahkan Real Madrid Jadi dalam enam pertemuan terakhir Kalau saya tidak salah Itu Liverpool belum bisa menang lawan Real Madrid Jadi para pemain Real Madrid Sebetulnya tidak punya beban untuk pertandingan ini Tidak perlu lagi mereka buktikan apapun Mereka sudah membuktikan itu di pertandingan Final tahun lalu Ketika mereka bisa meraih kemenangan Dalam situasi yang sangat amat sulit Jadi feeling saya para pemain Real Madrid Akan bermain lepas di pertandingan ini Tapi bukan berarti mereka akan bermain menyerang Tentu mereka akan bermain dengan skema defensif Menunggu mencari momen untuk merancang sebuah counter attack Sebaliknya juga dari Liverpool Feeling saya mereka tidak akan berani bermain terbuka Karena mereka kecolongan melalui counter attack Di pertandingan final lalu Feeling saya untuk pertandingan ini Persentasenya adalah 55-45 55 persen bagi Liverpool Dan 45 persen bagi Real Madrid Liverpool punya peluang untuk meraih kemenangan Di pertandingan ini teman-teman Asalkan mereka bisa membangun serangan Di menit-menit awal Dan juga mencetak gol secara cepat Mereka perlu mencetak gol secara cepat Di pertandingan ini teman-teman Dan terus menekan para pemain Real Madrid Jadi jangan sampai memberikan mereka momen Untuk menemukan irama permainan mereka Sedangkan di Real Madrid 20 menit awal dari pertandingan ini Sangat krusial bagi mereka Jika mereka bisa menahan gempuran Dari para pemain Liverpool Yang kemungkinan akan coba untuk membangun serangan Secara terstruktur Juga mengandalkan permainan dari tengah Nah baru nanti kemudian Mereka bisa membentuk irama permainan mereka Dan coba untuk mencari momen Agar mereka bisa menyusun sebuah counter attack Dan juga mencetak gol Pemain paling berbahaya dari Real Madrid itu Sebetulnya adalah Vinicius Junior Jadi Vinicius Junior itu adalah pemain Yang perlu dikawal oleh Trent Trent jangan sampai out of position Di pertandingan ini teman-teman Sedangkan di tengah Memang mereka Real Madrid kehilangan cuam ini Tapi saya pikir Kamavingga juga bisa fight Di lini tengah tersebut Tinggal bagaimana Dia jangan sampai out of position Karena pemain ini punya naluri menyerang yang jauh lebih baik Dibandingkan cuam ini Jadi Fabinho di tengah itu harus bisa Mengantisipasi pergerakan-pergerakan Dari Kamavingga yang bisa saja tiba-tiba support serangan juga Jadi itu dia teman-teman analisa yang bisa saya berikan Ya feeling saya persentasenya 55% bagi Liverpool Dan 45% bagi Real Madrid Jika Real Madrid bisa mendapatkan hasil limbang Maka itu tentu seperti kemenangan bagi mereka Karena tidak akan mudah bermain di infil Apalagi para pemain Liverpool Pasti akan bermain dengan semangat tinggi Jadi secara psikologis Para pemain dari Real Madrid Harus bermain tenang Seperti yang tadi saya katakan Mereka tidak perlu membuktikan apapun lagi Mereka harus bermain tenang Bermain lepas Tapi dengan taktik permainan Carlo Ancelotti yang biasa mengandalkan skema defensif Dan juga main counter attack Yang sebetulnya tidak ada salahnya juga Karena Real Madrid Dari segi defensif Memang musim ini juga adalah tim yang tangguh Mereka juga belum banyak kemasukan goal teman-teman Cuma kadang-kadang dalam urusan finishing Itu masih menjadi persoalan mereka Jadi ketika mereka counter Mereka harus bisa menyelesaikan counter attack tersebut Dengan mencetak goal Sedangkan Liverpool jika mereka bisa mencetak goal Di menit-menit awal Ya memang pertandingan masih panjang Tapi mereka harus bisa mencetak goal di menit-menit awal Untuk bisa mengambil alih tempo permainan Maka feeling saya Liverpool akan bisa keluar sebagai pemenang Kita tunggu saja teman-teman Pertandingan yang saya yakin akan berjalan sangat amat seru Meskipun ada beberapa pemain yang cedera Dan tidak bisa tampil Untuk masing-masing tim Ya kita nikmatin saja teman-teman Pertandingan yang sangat amat besar di Eropa ini No hate, no politics, only football Salam sepak bola Terima kasih telah menonton